Intro Halo Auto Freaker semua, balik lagi di channel Auto Freak Pada kesempatan kali ini gue mau jalan-jalan nih, nyari angin Tapi kayaknya kalau jalan-jalan doang, kurang berfaedah Makanya gue mau ngajarin kalian sekalian nih, untuk mengemudi mobil manual Buat kalian yang belum bisa, terutama DDD Gemes yang belum bisa, gue mau ngajarin kalian nih Cara mengemudi mobil manual Untuk mobil Matic, temen gue yang berewokan namanya Marcel udah ngajarin cara mengemudi mobil Matic Bisa kalian cek di deskripsi di bawah Pada dasarnya kalau mobil manual tuh gampang-gampang susah cuy Kalau di mobil Matic itu ada beberapa macemnya Kayak ada triptonik, ada dual clutch, ada yang pake pedal shift gitu Kalau di mobil manual tuh paling kayak ada mobil manual yang 6 percepatan lo harus mencet dulu Habis itu dipindahin ke gigi 6 atau enggak mobil-mobil Mercy lama Atau mobil Eropa lama yang kalau mau gigi mundurnya diangkat dulu persnelingnya baru di-ke-airin gitu Sekarang adalah pengenalan apa aja yang mesti kalian tahu di mobil bertransmisi manual Yang pertama nih ada persnelang yang fusinya untuk mengoper gigi Jadi setiap kalian mau jalan, jangan lupa start mulai dari gigi 1 Habis itu dari gigi 1 ada gigi 2, gigi 3, dan gigi 4 itu untuk menambah kecepatan Dan ada R artinya reverse untuk mundur Kemudian disini ada rem tangan Kemudian ada 3 pedal Yaitu ada pedal kopling, pedal rem, dan pedal gas Dan ada steer disini Kalau megang steernya tuh juga harus bener cuy Jangan kayak gini Jangan kayak seret tangan Lebih baik seperti ini nih Sebelum kita mulai menjalankan di mobil Nah yang harus kita lakukan adalah Atur dulu posisi duduk senyaman mungkin cuy Atur posisi duduk kayak di sliding Pas lu semana Habis itu pas kalian semana terus di reclining Pasnya semana Buat pas sama steer Sama ketiga pedal ini Sama persneling Kita megang aja jadi enak gitu Kita harus atur kenyamanannya Dan jangan lupa seatbelt Kita harus pasang seatbelt Kemudian kita masukin kuncinya cuy Disini ada tombol lock Yang artinya Pertama kita masukkan kuncinya Tombol lock disini berarti mobilnya masih Masih mengunci steernya Kemudian ACC Kemudian ada tombol on Tandanya panel instrumen semua udah nyala Kita bisa nyalain Kita bisa nyalain Window nya Kemudian radio juga bisa Dan ini untuk menyalakan Ombol on ya Start Jangan lupa saat menyalakan Kondisi mobil harus di posisi netral Soalnya kalo udah masuk gigi Kalian nyalain itu bisa Kayak kelempar kalian Itu bahaya cuy Nah oke sekarang kita akan praktek Dan pelajaran pertama ini adalah Pelajaran yang paling penting dalam Mobil bertransmisi manual Karena ini adalah menyamai Kopling dan gas Jadi ini pake feeling ya Dan harus kalian latih Sering-sering kalian latih Dan kalo kalian lagi latihan Kalo bisa cari tempat yang sangat sepi ya Yang pertama adalah kita injek kopling Masuk ke gigi 1 Cara masuknya perseneling kita dorong Ke atas nih ke arah yang gigi 1 nih Paling pojok atas Kemudian lepas rem tangan Ini adalah tahap menyamakan Antara lepas kopling dan injek gas Oke kita coba sekali lagi Pertama injek kopling Kemudian masuk gigi 1 Lepas rem tangan Untuk mobil baru lepas kopling aja Udah bisa jalan ya Tapi untuk mobil-mobil lama Itu butuh Dorongan dari gas Sedikit aja pelan-pelan Lepas kopling Terlahan sambil injek gas pelan-pelan Lepas kopling Nah jalan Ini harus kalian latih terus Supaya dapet feelingnya nih Antara ngelepas kopling dan injek gas Kita ulang lagi Lepas kopling Injek gas Mobil jalan deh Nah kalo kalian udah bisa di gigi 1 Dan kalian udah tau cara Udah dapet feelingnya Cara ngelepas kopling dan gas Cara nyamain ya Sekarang kita masuk ke gigi 2 Pertama kita di gigi 1 Kita gas Kalo kira-kira kecepatannya udah saatnya kita berpindah Injek kopling Masuk ke gigi 2 Lepas kopling Injek gas juga pelan-pelan Miris sama gigi 1 Sama halnya ke gigi 3 Untuk nambah kecepatan juga seperti itu Dari gigi 2 Udah waktunya kita pindah kecepatan Injek kopling Masuk gigi 3 Lepas kopling Injek gas perlahan Jalan deh Madal Seperti itu Sama hal dengan gigi 4 Dan seterusnya juga seperti itu Di kecepatan Di saat RPM udah ngeraung Kalian pindah gigi Tinggal injek kopling Masuk ke gigi yang selanjutnya Kemudian lepas kopling Dan injek gas Nah sementara untuk mundur juga sama Sama maju Pertama injek kopling Kemudian masukkan gigi ke R Itu paling pojok di kanan bawah R Reverse atau mundur Kemudian lepas kopling perlahan Sambil injek gas pelan-pelan Nah mundur kan Ini hampir sama Sama maju Tapi kalo bisa Kalo kalian baru belajar Kalian kaki kanan kalian harus stand by di rem Mainnya pelan-pelan aja Cuy Kalo baru Sepelan Kalo ada apa Langsung rem Seret gitu Mundur lagi Injek kopling Perlahan Kalo kalian udah bisa yang maju Yang mundur sih Menurut gue pasti bisa sih Kalo kalian udah lancar mau yang maju ya Jangan sampe Pas ngelepas tuh Mesinnya Kayak mau mati gitu Jangan sampe Tahan koplingnya Supaya mesinnya sinyalah sambil injek gasnya Nah seperti itu Nah selanjutnya Adalah ketika mobil berhenti Tiba-tiba Saat ada polis tidur Atau ada mobil di depannya Ketika sedang jalan Yang harus kalian lakukan adalah Injek kopling terlebih dahulu Habis itu injek rem Kalo berhentinya seperti ini Masuk gigi satu Lepas kopling lagi Injek gas lagi Ada polis tidur lagi di depan Injek kopling Injek rem Kemudian lepas kopling Injek gas Seperti itu Sama halnya kalo ada mobil di depan Saat misalnya ini mobil Ada mobil berhenti Kalian injek kopling Injek rem Masuk gigi satu Misalnya berhenti di depan Kita gas lagi Lepas kopling dulu Baru gas masuk aja Sekarang kalo kita belajar Di saat macet ya Nih bayangkan ini kondisi macet Yang kita lakukan adalah Misalnya stop and go Berhenti jalan Berhenti jalan itu Kita digigi satu Kita gas Mobil macet Kita injek kopling Kita rem Seperti ini Terus lepas kopling Injek gas lagi Misalnya ini stop and go ya Kalo mobil macetnya ini Macetnya di lampu merah Berhenti Sama halnya dengan Yang di polis tidur tadi Atau ada mobil Berhenti mendadak di depan Kita injek kopling Injek rem Nah kita berhenti Kalo di saat Lampu merah Kita netralin Angkat rem tangan Dan lepas remnya Seperti itu Kemudian lampu hijau Kita injek kopling Masuk gigi Lepas rem tangan Lepas kopling Injek gas Jalan deh Ini hal yang paling susah Bagi pemula Untuk dipelajari Saat mobil manual Tapi susah Bukan berarti Gak ada caranya Nah caranya gimana Saat kita Lagi jalan Ditanjakan Kemudian ada macet Atau berhenti Ditanjakan Kemudian akan jalan lagi Pertama adalah Saat berhenti Kita injek kopling Kemudian rem Angkat rem tangan Ini termasuk yang paling penting Kemudian saat jalan lagi Rem bisa dilepas Jadi gak ada masalah Jadi Mobil ini Gak bakalan mundur Dia ketahan sama rem tangan Kemudian untuk jalan yang lagi Lepas kopling Samakan dengan gas Kemudian lepas rem tangan Nah ini jalan Dan ini gak akan mundur Hal yang paling penting juga Kalian menguasai Pada pelajaran pertama Yaitu Menyamakan antara Melepas kopling Dan menginjak gas Setelah itu Kalian akan lancar Dalam hal ini Untuk mencobanya Jangan lupa Di tempat sepi ya Seperti gini Kita pertama Injak rem Kemudian Angkat rem tangan Saat rem kita lepas Mobil tidak akan mundur Nah untuk jalannya lagi Angkat kopling perlahan Sambil samakan gas Kemudian lepas rem tangan Nah mobil akan jalan Seperti itu Untuk yang udah ahli Sebenarnya gak usah pakai rem tangan Bisa sih Tapi katanya itu Menyebabkan kampas kopling itu Cepat habis bro Jadi lebih baik pakai rem tangan Kalau untuk yang udah ahli tinggal Kalau feelingnya udah dapet tuh Kopling tinggal langsung disamain aja Jadi gak sampai mundur gitu Tahap selanjutnya Kita akan mempelajari engine brake Engine brake adalah Proses pengereman Atau pengurangan kecepatan Dengan bantuan mesin Nah proses engine brake ini Berguna saat Kita menemui jalanan turunan Yang tiada akhir Kayak di jalanan pegunungan gitu Supaya rem kita Gak overheat Kalau overheat Bisa masuk angin Bisa rem blong juga Dan kita juga bisa menghemat rem Bisa menghemat kampas rem Nah caranya Adalah Saat di turunan yang Terjal Gak terjal sih Saat di jalanan turunan yang terus Di jalan pegunungan Kita misalnya ada di posisi gigi 4 Kita dalam kecepatan tinggi Supaya kita gak menggunakan rem Secara terus menerus Kita rem dikit aja Turunan kecepatan Kemudian Injek kopling Turunin ke gigi 3 Habis dari gigi 3 Set Jalan lagi Kita biarin aja gigi 3 yang bekerja Rem dikit aja Turunin ke gigi 2 Seperti itu Dan seterusnya Misalnya dari gigi 5 nih Kita ditanjakan Kita rem dikit Injek kopling Turunin ke gigi 4 Biar mesin aja yang bekerja Dalam melakukan pengereman Atau pengurangan kecepatan Oke kita rangkum pelajaran kali ini Pertama Kalian wajib kuasai dulu Melepas kopling perlahan Atau melepas kopling setengah Dan menyamakannya dengan gas Pelajaran ini harus benar-benar Kalian kuasai Untuk belajar pada tahap selanjutnya Yang kedua Setelah bisa menyamakan kopling dan gas Setelah feelingnya dapat Nah adalah Selanjutnya adalah pelajaran Saat berhenti ditanjakan Atau saat macet ditanjakan Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit Dalam mengemudi mobil manual Karena biasanya pengemudi pemula panik Dan kemudian ditanjakan Mobilnya malah mundur Caranya adalah Setelah mobil berhenti Kalian pasti menginjak kopling dan rem Seperti pelajaran sebelumnya Saat berhenti Jangan lupa angkat rem tangan Kalian bisa melepas pedal rem Tapi koplingnya kalian tidak perlu melepas Bila mobilnya akan langsung berjalan Kemudian masukkan ke gigi 1 Lalu lepas perlahan kopling Dan injak gas perlahan Setelah sudah sama Sudah dapat tekanannya Kayak serasa akan maju Lalu lepas rem tangan Yang ketiga Adalah saat di turunan tak kunjung akhir Alias di dataran tinggi Untuk mencegah rem masuk angin Atau blong Kalian bisa pakai engine brake Alias mengerem dengan bantuan mesin Contohnya gini Misalnya kalian melaju di gigi 4 Dari gigi 4 kalian bisa turunin kecepatan dengan menginjak rem Setelah itu kalian injak kopling dan langsung turunin ke gigi 3 Dan begitu seterusnya Di gigi 2 maupun gigi 1 saat kalian benar-benar berhenti di turunan Daripada kalian dari gigi 4 melaju Dan kalian hanya menggunakan rem saja Rem kalian bisa cepat habis kamfasnya Cepat boros deh Lebih baik kalian menggunakan engine brake Oke sekian aja tutorial dari gue Jangan lupa subscribe channel Autofreak Tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe Atau langganan bahasa indonesianya Kalau ada penjelasan yang kurang dari penjelasan gue Bisa tambahin di kolom komen di bawah Oke gue mau jalan-jalan dulu soalnya udah bisa nyetir Ciao Outro 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 Outro